PERSIH BANDUNG 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 Dihadapin oleh Maman Abduraman Langsung lepaskan umpan Ada Eka Ramdani Hari Ono Lebar pada Gilang Angga Gilang lepaskan umpan Dalam kotak penalti Dihalau oleh Herman Abanda Aliudin jemput bola Berikan jangka tadi Pada Muhammad Ilham Ilham lepaskan sebuah Umpan maksudnya Tidak dapat dikuasai oleh Bambang Pamungkas Dan sebuah pelanggaran PERSIH BANDUNG Handball tadi kita lihat Bagaimana Greg Bola yang mengenai tangannya Sebuah clearance Dilakukan oleh Hendro Kartiko Masih dari lapangan tengah PERSIH JAKARTA Greg Nukolo Monario Astaman Kembalikan pada Greg Nukolo Oh Sebuah tackling tadi Dilakukan oleh Eka Ramdani Terhadap rekannya Di tim nasional Yang di Monario Astaman Ya Disinilah pertarungan sebenarnya Lini tengah Yang dimotori PERSIH dimotori Monario Greg PERSIH Juga ada Robert Tino Dan juga Di Bandung Yang kita ada di situ ada Eka Ada Cabanas Yang bertarung sangat luar biasa Dan saya pikir Kenentuan Siapa yang menguasai permainan Adalah Dari lini tengah Herman Abanda Kirimkan umpan jauh ke depan Dihalau oleh Nova Arianto M. Ilham Dan kembali George Yek Nyobe Ada di sana Bambang Pamungkas Ismetsov yang lewati Satu pemain Gagal lewati Lorenzo Cabanas Namun hasilkan lemparan Kedalam bagi PERSIH JAKARTA Lorenzo Cabanas Dan sebuah umpan yang sangat cermat Dilepaskan Dan kini Ismetsov yang lepaskan umpan Dalam kotak penalti Kembali dapat dihalau Oleh Nova Arianto Dan masih belum berakhir Tekanan dilakukan oleh M. Ilham Masih mencoba berkelit M. Ilham Namun dapat dikuasai Kini oleh Lorenzo Cabanas Bagi PERSIH Bandung Zainal Arif Gilang Angga Kembalikan pada Zainal Arif Kembali Zainal Arif Kuasai bola Sebuah kerjasama yang gagal Tadi yang coba digalang Dengan Hilton Moreira Kembali Hilton dapat Kuasai bola Sebuah umpan Dikirimkan oleh Hilton Namun dapat Intercept Dan dibuang oleh Herman Abanda Kita melihat penampilan Herman Abanda Tetap terjaga Dengan Kelugasannya Dibuang tanpa Kek bola Belum meninggalkan Lapangan permainan Eka Randani Kembali dengan Sebuah Skill Ataupun pipuan Namun masih belum Menemui sasaran Duel Antara Haryono Dan Robertinho Pulihara di lapangan tega Hasilkan tendangan Demengas Bagi Persija Jakarta Robertinho Pulihara Pemain asal Argentina Playmaker dari tim Persija Jakarta Kini kuasai bola Belakang Ada Abanda Ismet Sofian Ismet Sofian Lewati Lorenzo Cabaneas Ismet Sofian Ada Bambang Pamungkas Di sana Dibayangi oleh George Yekiobe Dan berhasil untuk kuasai bola George Yekiobe Zainal Arif Oh Umpan di sana Bahaya ini Ada Hilton Umpan kembali ke dalam Kodak Penalti Zainal Arif Kembali Sebuah tendangan Setengah gunting Yang masih belum Menemui sasaran Ya kembali Satu keuang dimiliki oleh Zainal Arif Yang datang dari belakang Dan kita lihat bagaimana Kesempatan pertama Melakukan syuting Namun sayang syuting Masih mampu Diblok oleh Ini pertanian Ini Persija M. Ilham Munario Astaman Bambang Pamungkas Berkelit dari satu pemain Masih Bambang Pamungkas Dihalangi oleh Hariono Dan hasilkan Tendangan bebas Bagi tim Persija Jakarta Ya sesuatu yang statusnya Advantage Untuk BP tadi Sebelum kemudian Hariono Melakukan sebuah gerakan Menghentikan Pergerakan BP dengan sebuah gerakan Tangan kirinya tadi Sebuah set piece Sebuah peluang dari Bola mati Ada Ismet Saya pikir Sebuah situasi yang Patut diwaspadai Oleh penjaga gawang Cecep Supriyatna Akan kemampuan Dari pemain-pemain Persija Pada sosok Ismet Sofian Bambang Pamungkas Atau Kaponario Astaman Yang memiliki Kemampuan untuk Mengeksekusi Tendangan bebas jarak jauh Tampaknya Ismet Sofian Lepaskan tembakan Dan menyentuh Pagar pemain Tadi hasilkan Sepak pojok Bagi Persija Jakarta Yang pertama Di Bapak kedua Saya pikir ini Statusnya juga Membaik Kita lihat bahwa Bagaimana gol balasan Dari Persija Juga lahir Dari sebuah sepak pojok Kita melihat Bagaimana Ismet Kembali melakukan Sebuah eksekusi Dari sepak pojok Dan ini dia Abanda Berkeliaran Di depan Gawang Cecep Supri apa Ismet Sofian Lepaskan tembakan Kedalam Kotak penalti Dapat dihalau Tadi oleh Lini pertahanan Dari Persib Bandung Ini hasilkan Lemparan ke dalam Bagi Persija Kembali Nova Arianto Yang harus bekerja keras Untuk lepaskan Tekanan Dari anak-anak Persija Dan Pierre Dengan lemparan jauhnya Kedalam kotak penalti Disana pemain Persija Ali Udin Lepaskan tembakan Yang masih belum Menemui sasaran Ya sayang sekali Kita lihat bagaimana Satu kesempatan Didapatkan oleh Ali Udin Yang begitu langka Bola-bola Liar seperti ini Dan kita lihat bagaimana Ali melakukan syuting Namun Sayang sekali Dia menendang Begitu tinggi Sehingga tidak mengakibatkan Gol Cukup bagus Saya lihat Bagaimana ruang tembak Dari Ali tadi Tetapi dengan Akurasi yang juga Tidak begitu terjaga Terbuang Kembali satu peluang Buat Anak-anak Sibu Kota Eka Ramdhani Kini bagi Persib Bandung Sebuah umpan Dalam kotak penalti Masih begitu Mudah bagi Menjaga gawang Hendro Kartiko Rafael Bastos Striker baru Dari Persib Bandung Hermana Banda Leo Saputra Greg Mokolo Dapat diambil tadi Dan pelanggaran Bagi Persija Ataupun bagi Persib Bandung Ada sebuah dorongan Kita lihat Bagaimana Ekspresi Dari kedua pelatih Yaitu Danur Windo Dan Jaya Hartono Tentunya yang tegang Menyaksikan Perjuangan dari Anak-anak Asuhnya Di partai pada malam hari ini Dapat diintersep oleh Ali Windo Namun kembali Jatuh dalam penguasaan Pemain-pemain Persib Bandung Lorenzo Cabanyas Masih Lorenzo Cabanyas Berkelit Sebuah tembakan Langsung dilepaskan oleh Cabanyas Masih jauh dari sasaran Ya sebuah soal yang Individu dilakukan Lorenzo Cabanyas Tapi kita juga melihat Bagaimana Tingkat disiplin Dari lini belakang Persija Juga tidak begitu maksimal Dalam melakukan Marking Untuk penetrasi Dari Cabanyas tadi Kita dengarkan Sebuah dukungan Penuh yang dilakukan Oleh Boboto Satu keinginan yang wajar Tentu saja Arya Bagaimana Para Boboto Berharap ada Kemenangan Kembali Dan kini Robertinho Puliara Bagi Persija Jakarta Di sana ada Bambang Pamungkas Yang mendapat dihalau Oleh George Nyegnyobe Dibuang saya jauh Oleh Nyegnyobe Pierre Ndiangka Dengan aksinya Berhasil lakukan clearance Kembali Persija Melalui Greg Nookolo Duel tadi Antara Greg Dan dua pemain Persija Sekaligus Langgaran dilakukan oleh Greg Haryono Greg Nookolo Kini bagi Persija Ali Udin Belakang pada Ponario Robertinho Puliara Masih Robertinho Kirimkan umpan Dalam kotak penalti Kembali ada George Nyegnyobe Dan dibuang Dengan cukup taktis Oleh Eka Ramdani Lorenzo Cabanas Berhasil berkelit Kirimkan umpan Lorenzo Cabanas Pada Hilton Morera Masih Hilton Morera Kepung pertama Dari Persija Jakarta Dalam kotak penalti Hilton Morera Lepaskan tembakan Masih terlampau lemah Bagi penjaga gawang Hendro Kartiko Ya kita lihat bagaimana Hilton memperoleh Satu peluang Apabila Dia berani Untuk melakukan penetrasi Kedepan Dan saya pikir Hal inilah yang jarang Dilakukan oleh Hilton Karena kita lihat Dari bang pertama dari Hilton Lebih banyak bermain Di di tengah Dan jarang sekali Melakukan penyerangan Penyerangan dari Second line Persija Kini kembali Lakukan tekanan Melalui Robertinho Puliara Greg Nwokolo Masih Nwokolo Nwokolo Kedalam kotak penalti Ada Ali Udin Sebuah kerjasama Yang tidak berhasil Nova Arianto Ada disana Hilton Morera Sebuah pasing Yang kurang cermat Dari Hilton Nwokolo Robertinho Masih Robertinho M. Ilham Lepaskan tembakan Langsung Sempat berubah arah Namun cukup cermat Cecep Supriyatna Untuk selamatkan gawangnya Tapi ini satu keputusan Yang bagus dari seorang M. Ilham Kita lihat dengan Ruang tembak yang terbuka Sebuah tenangannya Nyaris tadi terbelokan Dan mengecoh Cecep Supriyatna Rafael Haryono Lebar pada Gilang Angga Hilton Duel antara Hilton Dan Leo Saputra Sebuah kartu kuning Dihadiahkan oleh Wasid Aluni Rinengo Tampaknya terangkap Sekutan yang dilakukan Oleh Hilton Morera Kartu kuning ketiga Pada pertandingan ini Dimana merupakan Kartu kuning pertama Yang diterima oleh Pemain Persib Bandung Kita lihat memang Gerakan Dari Hilton Untuk melindungi bola Terkesan provokatif Tadi Ali Udin Dengan kecepatannya Kirimkan rumpaan Dalam kotak penalti Bahaya Ada pampak-pampak Bukas yang menunggu Ada pampak ruang Dapat dikuasai Dan dapat Dimentahkan oleh Pemain bertahan Dari Persib Bandung Belum berakhir Persija Jakarta Melalui Robert Tinyo Pulihara Gagal untuk Memimpin Di pertandingan ini Ya bagaimana peluang Yang dimiliki oleh Persija Sayang sekali Kita lihat Begitu baiknya peluang Dan acuan jempol Untuk anak-anak Bandung Yang masih bisa Memblok Semua serangan Atau tendangan-tenangan Kepada pemain Persija Tadi yang Kita lihat Ali Udin Ini dia ilham Dan ini kali kedua Ini kali kedua Ya blok yang sangat baik Dilakungan Haryono Dan sampai Kesempatan yang didapatkan oleh Robert Tinyo Pulihara Yang mengakhiri Dengan sebuah eksekusi Yang kurang begitu cermat Masih jauh dari sasaran Sebuah peluang emas Yang terbuang Bagi tim Persija Jakarta Masih pada kedudukan Satu sama Ismet Sofyan Lakukan clearance Ada Ali Udin Yang mengejar Dijaga dengan begitu ketat Oleh Nova Arianto Maman Abdurrahman Sebuah heading clearance Yang Hasilkan lemparan ke dalam Bagi Persija Jakarta Jaya Hartono Masih dengan instruksinya Dan masih dengan ekspresi tegang Mengikuti jalannya partai ini Ismet Sofyan Robert Tinyo Cukup cermat Robert Tinyo Ismet Sofyan Umpan dalam kotak penalti Masih dalam Ataupun jauh dari jangkauan Pemain-pemain Persija Dan tampaknya sudah lebih dahulu Meninggalkan lapangan permainan Hasilkan kendangan gawang Bagi Persib Bandung Ia tadi umpan dari Ismet Memang sedikit membelok Dan kita lihat Dari jarak pandang tidak begitu terlihat Memang sudah Melampaui garis Sehingga Wahyu memberikan Kendangan gawang untuk Persib Bandung Conario Astaman Robert Tinyo Ali Udin Kembali dengan kegisitannya Hasil di intercept tadi oleh Maman Abdurrahman Dibuang bola keluar Dan tentunya Sebuah pemandangan yang indah Di Stadion Siliwangi Bandung Dari George Dari George Robert Tinyo Puliara Di hadang Tari Haryono Apakah sebuah pelanggaran Dan kembali sebuah kesempatan Diraih oleh pemain-pemain Persija Dekati jantung pertahanan Dari Persib Bandung Sebuah kesempatan yang Tentu saja terbuka Buat anak-anak ibu kota Satu kiri kembali Ismet Ya Ismet Lakukan sebuah eksekusi Dari set-piece Di sektor kiri gawang cecet Ismet Sofian Hadapi bola Kirimkan umpan Dalam kotak penalti Ismet Sofian Mendarat di kaca Robert Tinyo Puliara Dan gol Robert Tinyo Puliara Berhasil berikan kontribusi Untuk pemimpin Bagi Persija Jakarta Di partai malam hari ini Ya kita lihat bagaimana Right man in the right place Kita lihat Robert Tinyo tidak menyiapkan Peluang yang ada Dan Bagaimana kerja keras Yang dilakukan oleh Robert Tinyo Berhasil Dia yang dilanggar Sehingga mengakibatkan Tendangan bebas tadi Dan akhirnya Dia juga yang memaksimalkan Peluang yang ada Kita lihat bagaimana Clearance yang sangat-sangat fatal Oleh Maman Abdul Rahman Ya Shooting sangat keras Dan akhirnya menjebol gawang Dan kita lihat bagaimana Peluang ini Jarang sekali dapat oleh Robert Tinyo Ya Satu hal yang Berhasil dari asis Ismet dan Maman Melakukan clearance Kita melihat Bagaimana posisi dari Robert Tinyo Begitu terbuka Begitu bebas Dia juga dengan maksimal Melesakkan bola Dengan sebuah tenangan First time Dan cecep Ada reaksi disitu Tetapi Tetap Tidak bisa menahan Laju bola yang begitu deras Sangat cool Kita lihat bagaimana Pemain-pemain yang berada di bench Persija Melakukan sebuah selebrasi Untuk gol dari Robert Tino Dan kini Dalam posisi tertinggal Tim Persib Bandung Coba lakukan tekanan Untuk dapatkan gol Balasan ke jantung pertahanan Dari Persija Jakarta Zainal Arief kirimkan Umpan dalam kotak penalti Zainal Arief Mampu dipatahkan Oleh pemain-pemain Persija Hilton Morera Masih Hilton Dalam tampaknya pelanggaran Wasib menyuplui Sebuah kesempatan Bagi tim Persib Bandung Di situasi set-piece Ya Masih ada Lebih kurang 28 menit Dalam waktu reguler Dalam situasi tertinggal Tetap ada kebetulan Dan buat Persib Dan bahkan juga Persija Untuk terus menambah Pundi-pundi gol mereka Dan ini dia Sebuah set-piece Yang merupakan Sebuah peluang Tentu saja Buat tuan rumah Maung Bandung Kita tahu ada Eka Ramnani Dan juga Kak Banya Sebuah nama yang Dikenal sebagai Spesialis untuk Bola-bola mati Akankah salah satu Dari kedua pemain ini Mampu untuk memfaatkan Keadaan Untuk kembali Merubah keadaan Menyamakan kedudukan Bagi tim Persib Bandung Lorenzo Kak Banya Sekirimkan bola Dan masih Berada di atas Mister Hendro Kartiko Ya sayang sekali Peluangnya hampir sama Pada saat Kak Banya Mencetak gol ke Gawang Persela Mosek yang sama Namun sayang Kali ini Tendangan atau Pleasing yang lakukan oleh Kak Banya Tidak mengarah ke Gawang Dan sebuah Perjudian kembali Dilakukan oleh Pelatih Jaya Hartlono Dengan menarik keluar Lorenzo Kak Banya Dan memasukkan Salim Alaidrus Pada menit ke-65 ini Ya Masih agak sumir Memang disebut Apakah ini perjudian Dari seorang Jaya Dengan menarik Kak Banya Yang buat kita Selain Eka adalah Roh Buat Persib di Lini ke-2 Tapi Salim Alaidrus Juga adalah Satu nama Di lini ke-2 Yang dikenal juga Fighting Bambang Bambang Lembukas Lepaskan sebuah Tembakan Yang cukup Spektakuler Dan sebuah Penyelamatan Yang spektakuler Pula dari Cecep Supriyatna Ya Satu keputusan Sangat baik Kita lihat Bagaimana Bambang Ya Mengecoh sekali Dan menempatkan Bola sangat-sangat baik Shooting yang sangat berkelas Namun kita lihat Kesigapan Cecep akhirnya Mampu menghalau bola Tadi Umpan tadi Dilepaskan Kembali Arya Bola-bola mati Seperti inilah Yang kerap sekali Membahayakan Gawang dari Persib Bandung Yang kita lihat Memang kadang-kadang Mereka sedikit Miss Dalam masalah Clearance Ya Dan kembali Dari situasi Set piece Persija Jakarta Dua gol Yang diciptakan Merupakan hasil Dari situasi Sepak pojok Dari Persija Jakarta Ataupun set piece Kembali Ismet Sofyan Dan kembali dihalau Oleh Maman Abdurrahman Dan tentunya Sebuah ekspresi gelisah Dari para pendukung Persib Bandung Ada kegundahan Di situ Ketika tim mereka Dalam situasi tertinggal Dan kita melihat Kembali sepak pojok Apa ada Oh oh Dan untuk kesekian kalinya Maman Abdurrahman Halau Tiga kali beruntut Dari Ismet Sofyan Nyek Nyowe Yang tampak terjatuh Kini berada dalam tekanan Pemain-pemain Dari Persib Bandung Akankah mereka berhasil Untuk menghalau Ancaman yang ditebar Oleh pemain-pemain Persija Dari situasi set piece Dan kini ilham Umpan dalam kotak penalti Dikirimkan oleh ilham Dan Aliuddin Masih melebar Dari gawang cecep Supriyatna Sebuah koordinasi Pertahanan yang digalang Oleh tiap Nyangka tadi Kini Persija Kembali lakukan tekanan Melalui Aliuddin Greg Mokolo Cermat umpan yang dikirimkan Greg pada Robertinho Puliara Namun dapat dikuasai oleh Haryono Dipantulkan tadi Pada tubuh Greg Ataupun Robertinho Kembali dapat dihalau Oleh pemain-pemain Persija Temparan ke dalam Bagi Persib Bandung Persib gini Coba lakukan tekanan Haryono Melebar Ada Zainal Arief Pencetak gol pertama Bagi Persib Bandung Dapat dilakukan Tackling Sangat taktis Oleh Greg Mokolo Ya kita lihat bagaimana Usaha dari anak-anak Bandung Untuk mengejar Ketertinggalannya Kita lihat Mereka sekarang Berani lebih Menguasai Bola Dan Ya Satu sentuhan Keras sekali dilakukan Salim ala Idrus kirimkan umpan Dalam kotak penalti Dan sebuah tandukan Oleh Rafael tadi Masih Terlampau lemah George Nyak Nyobe Masih bagi Persib Bandung Yang maju ke depan George Nyak Nyobe Ada Hilton Duel yang dimenangi Oleh Robertinho Puliara Dan sebuah kesempatan Melalui serangan balik Bagi anak-anak Persija Jakarta kini Robertinho Puliara Aliudin Dapat dihalau Ataupun dapat diintercept Tadi oleh Nova Arianto Dan sebuah pelanggaran Pelanggaran Dilakukan oleh Haryono tampaknya Sebuah kembali Situasi setis Yang diraih Oleh anak-anak Persija Jakarta Terhadap pelanggaran Terhadap Muhammad Ilham tadi Ya Ilham Sepertinya kita lihat Terkabar Ketika Ditabrak oleh Haryono tadi Ya saya melihat disini Bagaimana pemain-pemain dari Persib Apabila mereka melakukan serangan Dan pemain Persija Mereka lebih berdisiplin Menggalang pertahanan Pada saat mereka mendapatkan Peluang melakukan Counter attack Disinilah hal yang sangat membahayakan Ini pertahanan dari Persib Yang kita tahu bahwa Ilham maupun juga Aliudin mempunyai kecepatan Yang sangat-sangat baik Tentunya Ismet Sofyan Memiliki kelebihan Untuk mengeksekusi Tendangan dari jarak jauh Dan Greg Mokolo Yang berada dalam kotak penalti Namun fokus kini pada Ismet Sofyan Kirimkan umpan Tampaknya dalam kotak penalti Ada pemain-pemain Persija Dan masih mendarat di kaki Maman Abdurrahman tadi Sedikit kurang beruntung Kita lihat Satu puluhan Masih belum berakhir Namun kini bola keluar Dari lapangan permainan Dan masih dalam kondisi Gundah Dari pendukung Ataupun Boboto Yang mengharapkan Terciptanya gol balasan Dan bisa menyamakan kedudukan Dari Persib Bandung Melalui Hilton Moreira Dan Eka Ramdhani Hariono Kini Persib Bandung Mengepung lini pertahanan Dari Persija Jakarta Umpan dalam kotak penalti Masih ada Herman Abanda Bambang Pamungkas Berkelip Bambang Pamungkas Lepaskan umpan jarak jauh Jorges Jakobi Haryono Duel antara Zainal Arief Dan Pierre Nyangka Dan sudah terlebih dahulu Meninggalkan lapangan permainan Kendangan gawang Bagi Persija Biar yang kita perlu Menurutkan satu catatan Buat penampilan yang Lumayan tenang Dari seorang Nyangka Dengan beberapa kali Melakukan Aksi-aksi penyelamatan Tentu saja Buat anak-anak Persija Duel di lapangan tengah Pemain dari kedua kubu Pelanggaran bagi Persib Bandung Maman Abdurrahman Yang terus beroperasi sebagai Back kiri Di jarum Indonesia Super League Zainal Arief Hilton Morera Dibayangi Oleh pemain Persija Dan hasilkan tendangan bebas Kembali bagi Persib Bandung Sebuah pelanggaran Yang dilakukan oleh Greg Mokolo Yang kembali hasilkan Tendangan bebas Ataupun kesempatan Bagi Persib Bandung Untuk bisa merubah keadaan Ya Satu peluang sangat baik Kita lihat Di sini Sangat strategis lagi Untuk melakukan Racing bola Dan kita lihat Tidak adanya seorang Kabanas Apakah Akan diambil Ali Oleh Hilton Ataupun juga Nyoba Yang punya tendangan Sangat-sangat keras Bersiap-siap Dengan fokus Yang tentunya tinggi tadi Penjaga gawang Hendro Kartiko Dua pemainnya itu Nyek Nyobe dan Hilton Agar pemain tentunya Disiapkan oleh pemain-pemain Persija Hilton Morera Kirimkan tembakan langsung Dan begitu sigap Penjaga gawang Hendro Kartiko Untuk selamatkan gawangnya Ya Kita melihat bagaimana Pleasing yang dilakukan oleh Hilton Morera Bagus tadi Yang akurasi Yang juga terjaga Tapi Hendro juga Melakukan reaksi Penyelamatan Yang juga bagus Dan Atau melahirkan Sebuah sepak pojok Salim Alaidrus Umpan dalam kotak penalti Dibuang oleh Pierre Yangka kembali Sebuah kesempatan Kembali diraih Greg Mokolo Tadi lakukan clearance Hariono Melebar Hariono Ada Eka Ramdani Di sana Eka kirimkan umpan Dalam kotak penalti Ada Rafael Dan peluang bagi Wasit Alil Rinengo Sebuah kembali Kesempatan bagi Persija Jakarta Untuk melakukan serangan Balik melalui Aliudin yang memiliki Kecepatan Aliudin umpan Yang kurang cermat Namun Robert Tino Pulihara Dan Bambang Pamungka Sebuah tembakan Yang masih melebar Dari sisi Gawang Cecep Seprihatna Ya ini yang saya katakan tadi Arya bagaimana Keliatannya setiap Pemain Persib melakukan penyerangan Disitulah kesempatan Counter attack Yang lakukan oleh Persija Apabila mereka mampu Merebut bola Dan kita lihat Tiga pemain Persib melawan Hampir enam pemain Persija Yang naik begitu cepat Namun saya memang Keluang Belum bisa maksimal Ini harus diwaspadi oleh Persib Apabila tidak Mereka tidak mau Tertinggal gol lagi Ya speedy sekali Kita lihat Bagaimana fast break Yang melakukan oleh Anak ibu kota Aliudin Kejar bola Dan Aliudin dapatkan bola Bambang Pamungkas dalam kotak Terdapat sebuah tembakan Dari Bambang Pamungkas Masih belum terlihat ekspresi Dan tampaknya Sebuah gol Diciptakan oleh Bambang Pamungkas Golnya yang pertama Di jarum Indonesian Super League Dan golnya yang ke-133 Di Liga Indonesia Ya akhirnya kita lihat Bagaimana Peluang didapatkan oleh Bambang Umpan yang diberikan Oleh Aliudin Memang kita tidak begitu melihat Apakah ini offset atau tidak Namun Peluang matang Dimaksimalkan menjadi gol Oleh Bambang Dengan satu syuting dari kiri Peluang yang sangat baik Inilah yang selalu Saya katakan bahwa Bandung harus mewaspadai Kecepatan anak-anak Persija Jakarta Satu hal yang aneh Yang kita lihat Bagaimana posisi Bambang Yang begitu Terbuka Sendirian Tanpa pengawalan Dan Sebuah tendangan first time Setengah volley Keras Apakah dalam status offside Ya memang tipis sekali Kita lihat tadi bagaimana Garak Tayang ulang Terlihat memang Nova masih ada Di belakang Namun Keputusan Wasid Menyatakan bahwa Ini tidak Berupakan pelanggaran offside Dan akhirnya Bambang Maksimalkannya Menjadikan gol Ya sepit memang Sibuk pandang kita Tetapi Wasid Alil Rine Yang sudah memberikan Satu keputusan Bahwa itu adalah gol Karena secara kasan mata Kita tidak bisa melihat Secara pasti Apakah Posisi BP Dalam status offside Tetapi apapun BP dalam situasi Yang sangat bebas Tanpa ada atensi Sama sekali dari Lini belakang Persib Bandung Dan kini Persib Bandung Tertinggal Satu tiga Dari rivalnya Yaitu Persija Jakarta Masih coba Untuk lakukan tekanan Anak-anak Bandung Ya satu resiko Memang yang harus Diambil anak-anak Bandung Apabila mereka berani Melakukan penyerangan Untuk mengejar Ketertinggalannya Dan inilah hukuman Yang setimpal yang didapat Kita lihat Bagaimanapun juga Mereka terlalu terburu-buru Melakukan penyerangan Untuk mencuri gol Untuk Merubah keadaan Akhirnya Persib Mengalami ketertinggalan Defisit dua gol Ya Dan satu lagi Kalau harus dilakukan Sebuah Kemunculan analisa Saya pikir Perganti kita lihat Atep Dan pergantian Pemain terakhir Yang dilakukan oleh Jaya Hartono Dengan memasukkan Atep Di menit ke-75 Untuk menggantikan Zayanal Arief Sang pencetak gol pertama Bagi Persib Bandung tadi Ya Agak sedikit Membingungkan memang Rotasi yang dilakukan oleh Jaya Kita melihat Bagaimana potensi Dan kontribusi Dari Kabanyas Yang begitu bagus Kemudian ditarik keluar Dengan memasukkan Salim Dan sekarang Zayanal Arief Yang notofennya Adalah seorang Tombak Dan tentu Diperlukan sebuah gol Dari seorang Zayanal Tapi ditarik Dan memasukkan Atep disitu Kartu kuning Ketiga yang diterima oleh Kubu Persija Jakarta Yaitu pada Diri Muhammad Ilham Dan kartu kuning keempat Di partai ini Maman Abdul Rahman Kirimkan umpan panjang Dalam kotak Penalti disana Ya sayang sekali Kita lihat bagaimana Nova sudah berlari Atau dia melakukan Tandatrasi ke depan Overlapping Namun sayang Kesempatannya Untuk memberikan umpan Tidak terukur Dan kembali Gagal untuk merubah Keadaan ini Persija Jakarta Kembali dari lapangan tengah Persija Jakarta Robertinho Puliara Sampai ada Tiga pemain Yang mengepung Robertinho Puliara Sekaligus Yang tampak Sebuah pelanggaran Kembali Dijelakan oleh Anak-anak Bandung Yang dilih pertahanannya sendiri Kita melihat Sebuah tenangan Yang begitu keras Dari Nyek Nyobe Menghempang Pergerakan Dari Ali Yudit Ya kembali peluang Bola set piece Di Oli dengan Robertinho Yang dikepung Tiga pemain persif Dan kemudian Nyek Nihentikan pergerakan Dari Ali Yudin Set piece Kembali Bola mati Dan kembali Tunggu saja Sebuah peluang Berikut buat Persija Jakarta Yusmet Dengan menarik Dan kembali Greg menghentikan Indra yang jauh lebih fresh. Yang bisa berperan di lini kedua. Endro Kartiko. Benturan tadi dengan Hilton. Sportivitas yang dijunjung oleh kedua pemain. Yang lanjut bersalaman atas sebuah perebutan bola Hilton Moreira. Dan kini masih dalam lini pertahanan dari Persib Bandung ataupun Persija Jakarta. Biar nyangka dapat direbut tadi oleh Bastos Salimala Idrus. Kembali dapat dihalau oleh pemain-pemain Persija. Bambang Pamungkas coba kecoh dari Maman Abdurrahman. Bola meninggalkan lapangan. Memparang ke dalam tentunya bagi tim Persija Jakarta. Dan kini pertandingan memasuki menit ke-83. Atau kurang dari 10 menit lagi akan berakhir. Masih pada kedudukan. Tiga-satu. Dan sebuah umpan dikirimkan oleh Bambang Pamungkas. Kembali ke umpan dalam kotak penalti Bambang Pamungkas. Namun di sana masih ada Maman Abdurrahman yang lebih cermat. Dibiarkan keluar. Ya, kita lihat bagaimana anak Persija sudah memainkan tempo permainan. Dan mereka tidak terburu-buru lagi. Kita mengataui bahwa dengan waktu yang tersisa. Bahwa memang agak sedikit sulit untuk Persib merubah keadaan ini. Ismet Sofyan sebuah percobaan yang dilepaskan masih dapat. Dihalau ataupun ditangkap tadi oleh Cecep Supriyatna. Sama sekali belum tertutup luang buat anak Persib. Karena masih ada durasi yang masih panjang di depan mata mereka. Diberlukan memang kesabaran dengan tingkat tinggi di sini. Dan bisa membalaskan paling tidak dua gol untuk menyeimbangkan keadaan. Bastos berikan sebuah umpan tadi. Dan tampaknya Wasid menyiup peluit. Apakah sebuah dan tampaknya penalti diberikan oleh Wasid Alil Rinengo terhadap pelanggaran terhadap pemain Persib Bandung tadi. Sebuah penalti dan sebuah kesempatan bagi tim Persib Bandung untuk memperkecil kekalahan mereka pada malam hari ini. Kita lihat satu keputusan dalam gerakan lambat bagaimana saya pikir di luar kotak penalti. Bagaimana tadi Hermana Banda memberikan satu jelakan menghentikan Hilton Morera. Sepertinya terkesan di luar kotak penalti. Dan Hilton jatuh di dalam area penalti. Kemudian Wasid Alil memberikan sanksi ke titik putih. Sedikit sumir memang CV. Ya satu peluang didapatkan oleh Persib Bandung untuk berubah keadaan. Menjadikan 3-2 apabila Hilton mampu mengeksekusi penalti ini dengan baik. Dan masih ada waktu tersisa apabila mereka mampu kembali mencetak satu gol dan menyambang keadaan. Akankah Hilton menghasilkan golnya yang ketiga di jarum Indonesian Super League yang memperkecil kekalahan ataupun akan memperkecil kekalahan atau ketertinggalan bagi tim Persib Bandung atas tamunya Persija Jakarta. Kini Hilton hadapi bola bersiap untuk lakukan tendangan ataupun tembakan penalti. Masih sebuah perdebatan ataupun pertikangan antara kedua kubu. Dan masih Hilton yang masih harus hasilkan sebuah gol untuk bisa mengejar ketertinggalan atas tim Persija Jakarta. Hilton Moreira. Berusaha untuk lakukan fokus dan Hilton Moreira dan tembakan Hilton melebar. Hilton Moreira gagal melakukan eksekusi yang dapat mengejar ketertinggalan tim Persib Bandung. Ya, satu tekanan mental yang sangat berat dialami oleh Hilton Moreira. Kita lihat peluang yang sangat terbuka untuk merubah keadaan. Akhirnya dibuang begitu saja oleh Hilton. Dan kita lihat bagaimana eksekusinya jauh melebar dari gawang Kendro Kartiko. Ya, kita tahu bahwa eksekusi penalti adalah sebuah perjudian yang sangat-sangat tinggi. Dengan pressure yang juga tinggi. Hilton tidak bisa lolos dari sebuah ujian ini. Meskipun dia mendapatkan sebuah hadiah dalam kata kutip untuk eksekusi penalti tadi. Kegagalan yang dilakukan oleh Hilton Moreira walaupun penjaga gawang Kendro Kartiko tadi sudah salah mengantisipasi arah bola. Yang kini tentunya sebuah tugas yang berat, yang harus dipikul oleh anak-anak Persib Bandung untuk bisa kembali mengejar ketinggalan yang saat ini mereka alami. Namun Persija masih melalui Robertinho Puliana dapat diintercept tadi oleh Bastos Hariono dan Eka Ramdhani yang tampil begitu mengesankan di babak pertama. Gila, Gilang Angga, Atep, Masih Atep, Nova Arianto, Hilton Moreira dengan cermat Leo Saputra. Hal Yudin kejar bola, duel dia dengan Nova Arianto. Tampangnya sudah terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Jokan yang kembali turun sampai ke lini pertahanannya sendiri. Ini kita sudah tidak left ya. Salim Alaidrus. Kembali anak-anak Bandung mencoba untuk manfaatkan di sisa waktu ini untuk dapat memperkecil kekalahan Hari Onokini. Salim Alaidrusan kembali meninggalkan lapangan permainan ataupun Maman Abdurrahman tadi. Pemain yang kerap untuk menempatkan posisi barunya di musim ini sebagai back kiri dari Persib Bandung. Piernyangka. Tunggu permainan di lapangan tengah menunggalkan lapangan permainan Maman Abdurrahman. Rafael. Berhasil untuk menjaga bola di lapangan permainan Rafael Bastos. Terlahan dari lini belakang kiri. Persib Bandung coba untuk membangun permainan. Ateb bersama dengan Hari Onok. Hari Onok. Kembalikan pada Ateb. Gumpan dalam kotak penalti. Ateb. Di sana ada Rafael Bastos. Dan tampaknya bola tidak mengenai sasaran. Kembali sebuah peluang yang terbuang dari Rafael Bastos. Dan pergantian pemain di sisa waktu ini dimanfaatkan oleh Persija untuk memasukkan darah segar pada sosok Leonard Tupamahu. Dan tampaknya akan menggantikan alirin. Keluarnya seorang striker dengan masuknya seorang defender. Menandakan bahwa Persija akan berusaha untuk memanfaatkan ataupun mempertahankan kedudukan yang saat ini mereka peroleh. Posisi 3-1 saat ini buangnya unggul. Dibuang oleh Leo Saputra tadi. Dikejar oleh Bambang Pamungkas. Dalam jangkauan Cecep Supriyatna. Yek Nyobe. Pada Maman Abdurrahman. Salim Alaidrus. Haryono. Nova Arianto. Gilang Angga Kusuma. Ateb. Mantan pemain Persija. Dan waktu tambahan 2 menit diperoleh kini. 2 menit yang harus dimanfaatkan oleh Persib Bandung untuk bisa memperkecil kekalahan. Ataupun menyamakan kedudukan. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Leo Tupamahu. Pendangan bebas kini bagi Persib Bandung. Dihadapi oleh Ateb. Masih Ateb berikan instruksi kepada rekan-rekannya. Ateb lepaskan umpan dalam kotak penalti. Menyentuh dan tampaknya menyentuh tangan dari Gadiel ataupun Robertinho Puliara. Dan Wasip Anggi Rinego menunjuk titik putih kembali sebuah hadiah kenangan penalti. Dan diperoleh oleh pemain-pemain Persib. Robertinho Puliara. Masahkan tidak percaya bahwa bola telah menyentuh tangannya di dalam kotak penalti. Kini kembali sebuah kesempatan. Bagi Persib Bandung untuk bisa memperkecil kekalahan. Dan dihadapi kini oleh Rafael Bastos. Rafael Bastos. Tembakan dan Goal. Rafael Bastos akhirnya berhasil untuk memberikan gol bagi timnya untuk memperkecil di dalam dari tim Persija Jakarta. Dan ini merupakan gol pertama dari Rafael Bastos di Indonesia Super League ataupun Jarum ISL. Bagaimana kini pertanyaan menyelimuti seorang Rafael Bastos yang masih juga belum berhasil untuk mempersembahkan gol bagi tim Maung Bandung. Dan tentunya ini sebuah harapan. Akankah Rafael akan mampu untuk kembali terus menciptakan gol-gol berikutnya bagi Persib Bandung. Dalam sisa waktu ini Persija Jakarta sebuah umpan melebar melepaskan oleh Yismet Sofyan. Ada Agus Indra menuju kotak penalti. Masih Agus Indra kecoh dalam kotak penalti. Penalti masih ada Nova Arianto di sana. Dan Ateb tentunya sebuah serangan balik ataupun kesempatan bagi Persib Bandung dibuang saja oleh Leonardo Tupamahu. Lempar ke dalam Ateb. Hilton kerjasama kembali dengan Ateb. Kembali dalam kotak penalti. Sebuah tindakan yang sangat cermat dilakukan oleh Herman Abanda untuk potong bola tadi. Hasilkan memakai sebuah sepak pojo bagi Persib Bandung. Inikah kesempatan terakhir yang dimiliki oleh anak-anak Bandung untuk bisa menyamakan kedudukan di partai yang penuh aksi ini. Dalam kotak penalti. Lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persija. Sepak pojok yang dilakukan ataupun diambil oleh Eka Ramdhani tadi. Ini hanya beberapa detik lagi pertandingan. Akan mencapai akhirnya. Tentunya sebuah momen-momen dan Wasid Alir Riningo akhirnya meniup peluit panjang tanda. Berakhirnya partai antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta dengan kemenangan Persija Jakarta 3-2. Terima kasih telah menonton!